Yanni nganggep kalau diri dia adalah mesaya. Yamagami bilang ke polisi kalau aksinya ini dilatar belakangi oleh... Ini yang kemarin ramai banget nih. Penembakan Shinzo Abe. Sengaja gak langsung gue bikin videonya abis kasus penembakan kemarin. Biar muncul update-update terbaru dulu. Kalau udah cukup banyak, baru kita bahas. Dan update-updatenya sekarang udah cukup banyak nih buat dijadikan konten. Jadi yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas soal penembakan Shinzo Abe. Dan hubungannya dengan sekte sesat di sana, di Jepang. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh soal kasus penembakannya. Kita kenalan dikit dulu ya sama sosok Shinzo Abe ini. Jadi, Shinzo Abe ini merupakan mantan Perdana Menteri Jepang yang ngejabat dua kali. Dari tahun 2006 sampai 2007, sama dari tahun 2012 sampai 2020. Terus, dia juga jadi Perdana Menteri Jepang termuda dan Perdana Menteri Jepang pertama yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Dan dia juga jadi Perdana Menteri Jepang dengan jabatan paling lama. Tapi, meskipun udah mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, Shinzo Abe ini tetap aktif di perpolitikan Jepang. Termasuk waktu kemarin dia tewas ketembak. Waktu itu dia lagi orasi buat promosiin partainya. Partai Liberal Demokratik atau Liberal Demokratik Parti. Atau disana disebutnya Jiminto. Kependekan dari Jiyu Minchuto. Nah, salah satu yang paling diingat dari Shinzo Abe ini adalah dia nih dikenal keras banget sama Korea Utara. Terutama terkait kasus penculikan warga negara Jepang oleh militer Korea Utara. Di tahun 70-an sama 80-an. Terus, dia juga merupakan salah satu orang yang nentang keras uji coba senjata nuklirnya Korea Utara. Kalau menurut Mike Mochizuki, ketua US-Jepan Relations di George Washington University, dia bilang Shinzo Abe juga terkenal dengan diplomasi damai proaktifnya. Apa antuuuh? Simpelnya gini. Jadi, walaupun sekarang Jepang nih menjunjung tinggi perdamaian, tapi kekuatan militer mereka gak boleh lemah. Itu yang dimaksud damai proaktif. Nah, di bawah kepemimpinan Shinzo Abe, Jepang nih memperkuat aliansinya sama Amerika Serikat. Dan selain itu, mereka juga bikin aliansi sama dua negara lain. Sama Australia dan India. Buat memperkuat pertahanan mereka. Terus, yang bikin Shinzo Abe ini makin terkenal juga adalah kebijakan Abenomics-nya. Kebijakan pendorong ekonomi pasca bencana gempa dan tsunami di Tohoku. Dan kebijakan ini juga sempat jadi pro-kontra. Kenapa? Soalnya, meskipun sebenarnya kebijakan ini tujuannya tuh baik, tapi ini malah bikin nilai yen melemah. Dan sempat bikin Jepang ngalamin resesi juga. Terus ada juga, salah satu kebijakan Shinzo Abe yang banyak diapresiasi. Gak cuma sama warga negara Jepang, tapi juga sama warga negara asing yang ada di Jepang. Kebijakan apa tuh? Kebijakan program bantuan selama pandemi COVID-19. Jadi waktu itu, berkat kebijakan ini, semua orang yang ada di Jepang bakal dapat bantuan sebesar 100 ribu yen buat menuhin kebutuhan hidup mereka selama pandemi. Dan hebatnya lagi, bantuan ini gak cuma turun sekali. Bantuan ini turun beberapa kali buat tetap mastiin orang-orang bisa beli kebutuhan mereka selama masa sulit itu. Dan udah pasti dari sudut pandang rakyat, ini nih nolong banget. Oke, cukup lah ya perkenalan Shinzo Abe-nya. Sekarang kita bahas peristiwa penembakannya Shinzo Abe. Jadi waktu itu, di tanggal 8 Juli 2022, Shinzo Abe ini lagi ngehadirin kampanye di Nara. Dia di sini ikut mengkampanyekan anggota partai dia yang nyalonin di Majelis Tinggi Jepang. Iya, kayak yang tadi gue bilang tadi, Shinzo Abe ini nih dia masih aktif banget di partai politiknya. Dan sering turun gunung buat jadi juru kampanye. Dan lokasi kampanye ini nih ada di persimpangan jalan. Dekat stasiun Yamato Saidaichi. Waktu kejadian, Shinzo Abe sebagai orator, dia ini lagi berdiri di atas apa ya namanya ya? Kayak semacam panggung tapi kecil banget gitu. Kotak gitu. Lebih ke pijakan kotak kecil gitu lah. Buat tempat dia berdiri sambil megang mikrofon. Segitu doang dia panggung kampanyenya. Ini kan beda banget ya. Sama kampanye partai di suatu negara yang panggungnya tuh harus gede banget. Dan harus ada dangdutnya. Ada kok negara yang panggung kampanye partainya harus kayak gitu? Ada kok. Ada. Ada. Nah, baru beberapa menit Shinzo Abe orasi, kira-kira di jam setengah 12 siang waktu setempat, tiba-tiba kedengeran suara tembakan di belakang rombongan kampanye. Tembakan pertama meleset dan disitu Shinzo Abe sempet nengok ke belakang. Abis itu dari situ langsung kedengeran suara tembakan kedua. Dan tembakan kedua inilah yang ngenain Shinzo Abe. Disitu Shinzo Abe langsung pelan-pelan kebaring di aspal dan pihak keamanan yang ada di sana langsung ngamanin si pelaku penembakan beserta barang bukti senjata api rakitan. Ini video penembakannya udah gue taruh di tempat biasa ya. Nah, disini Shinzo Abe yang tumbang langsung disamperin sama tim kampanye dan pihak keamanan. Dan dari beberapa rekaman yang beredar dan diperkuat juga sama keterangan pihak rumah sakit, disebut tembakan kedualah yang ngenain bagian dada sama lehernya Shinzo Abe. Dan walaupun sempat dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata kondisi Shinzo Abe ini udah terlalu parah. Dan akhirnya, sekitar jam 5 sore, dokter menyatakan bahwa nyawa mantan Perdana Menteri Jepang ini udah nggak bisa ditolong. Kalau menurut pihak rumah sakit, salah satu serpihan peluru yang ngenain dada Shinzo Abe ternyata masuk cukup dalem dan ngenain jantungnya. Aduh, 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 jadi ngilu gue. Oke, itu rangkuman peristiwa penembakannya. Sekarang kita bahas pelaku penembakannya. Abis langsung ditangkep setelah melakukan aksinya, pihak keamanan akhirnya berhasil ngenalin identitas si pelaku nih. Dari sini ketahuan kalau si pelaku ini bernama Tetsuya Yamagami, seorang mantan anggota Angkatan Laut Jepang. Nah, kalau kita lihat dari fotonya, dari situ kelihatan kalau senjata yang dipakai sama Yamagami ini jelas banget, senjata rakitan. Ada tabung-tabung logamnya, ada alat picu listrik, dan semuanya diiket pakai lakban hitam. Gila. Ngeris gila ini orangnya. Dan menurut CNN, polisi juga nemuin beberapa senjata rakitan lain dengan berbagai jenis dan ukuran di tempat tinggal Yamagami. Edan, 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 edan. Nah, waktu ditanyain tentang motifnya, di situ ketahuan kalau si Tetsuya Yamagami ini ternyata emang udah ngerencanain aksinya ini dari jauh hari. Dan di situ, Yamagami bilang ke polisi kalau aksinya ini dilatar belakangi oleh dendam dan kebencian dia sama organisasi Gereja Unifikasi. Apa tuh Gereja Unifikasi? Menurut Britannica, Gereja Unifikasi adalah sebuah sekte yang dibikin sama pria Korsel bernama Sun Myung Moon di tahun 1954. Dimana di sini, dia nih nganggep kalau diri dia adalah Messiah. Dari penjelasan segini aja berasa sesatnya ya. Dan menurut si pelaku penembakan, menurut si Tetsuya Yamagami ini, dia bilang sejak ibunya join sama sekte itu, ibunya nih jadi suka ngasih donasi ke sektenya dengan nominal yang gede banget. Kalau menurut National Post, total donasi ibunya Yamagami ini tuh mencapai 100 juta yen. Sampai tanah-tanah warisan kakeknya tuh dijual sama dia tanpa izin keluarganya. Cuma buat nyumbang ke sekte ini. Dan itu bikin keluarganya jadi bangkrut. Dan dari sinilah, Tetsuya Yamagami mulai benci sama kelompok Gereja Unifikasi. Terus hubungannya sama Shinzo Abe apa? Jadi gini, kalau menurut CNN, Tetsuya Yamagami ini bukan dendam sama Shinzo Abe-nya, tapi dendam sama kakeknya Shinzo Abe, Nobusuke Kishi. Tetsuya Yamagami nganggep kalau Nobusuke Kishi ini adalah sosok yang bikin Gereja Unifikasi makin gede di Jepang. Dan karena alasan itulah, dia nargetin Shinzo Abe yang merupakan cucu dari Nobusuke Kishi. Ini kan sebenarnya agak aneh ya. Lu benci sama kakeknya, tapi lu ngelampiasinnya ke cucunya. Aneh gak sih? Tapi, menurut seorang petinggi partai NHK, Akihiko Kurakawa, dia beranggapan bukan cuma kakeknya aja yang sebenarnya terlibat sama sekte Gereja Unifikasi ini. Dia percaya, Shinzo Abe-nya sendiri juga terlibat. Akihiko Kurakawa bilang kalau Shinzo Abe ini emang ngedanain sekte itu buat jadi mata-matanya dia. Waduh. Waduh. Dan Tetsuya Yamagami sendiri juga ngaku kalau abis nembak Shinzo Abe, dia bakal nembak pemimpin sektenya. Tapi gak kejadian yang ini. Karena abis nembak Shinzo Abe, dia keburu ketangkep kan. Lolos itu pemimpin sektenya. Nah, menurut Japan Times, karena tindakannya ini, Tetsuya Yamagami terancam bakal dijatuhin hukuman mati. Karena dia dinilai ngelakuin semuanya nih secara sadar. Mulai dari nyiapin senjatanya, latihan nembaknya, sampai mantau jadwal kampanyenya Shinzo Abe. Segitu niatnya dia. Oh iya, sebenernya, gue juga sempat post tentang ini di IG. Waktu pertama kali gue dapet berita tentang penembakan Shinzo Abe ini, gue langsung keinget sama kasus pembunuhan Inejiro Asanuma, ketua partai sosialis Jepang yang tewas ditusuk waktu lagi orasi di tanggal 12 Oktober 1960. Menurut gue ini kasusnya mirip banget. Sama-sama lagi orasi, sama-sama kerekam kamera, cuma beda senjata yang dipakai aja. Ini sebenernya footage kejadiannya ada, tapi kan gak mungkin gue taruh sini kan. Jadi ya gue taruh tempat biasa lah. Nah, kalau lu tertarik buat ngebahas kasus pembunuhan Inejiro Asanuma ini lebih detail, lebih dalem, lu boleh komen ya. Kalau banyak yang tertarik, ntar kita hajar lah. Terus terakhir, yang menarik nih, waktu gue ngebahas tentang kasus penembakan Shinzo Abe ini di Instagram, banyak komen-komen di situ yang bilang, pengamanannya lemah banget. Itu pas pampresnya ngapa nengok doang. Gak sigap tuh pengawalnya. Kok bisa gitu sih? Dan ini jawabannya sebenernya simpel. Kalau menurut BBC, ini terjadi karena emang di Jepang, kejadian kayak gini tuh jarang banget. Jadi gak ada yang ekspek lah ini bakal kejadian. Dan emang iya sih, kejadian sejenis yang gue inget aja tadi, kejadiannya tuh di tahun 1960. Dan ini baru ada lagi di 2022. Jauh nih jaraknya nih. Dan gue gak tau, di rentang jarak antara 1960 sampai 2022 itu, ada gak kejadian serupa? Gue pokoknya ingetnya, ini Jiro Asanuma, terus ya ini sekarang, Shinzo Abe. Jepang sendiri, kalau menurut World Population Review, dia adalah salah satu negara paling aman di dunia. Izin kepemilikan senjata api aja, di sana tuh ketat banget. Nih, misalnya lu nih orang Jepang, dan lu pengen punya senjata api. Nah, buat dapetin senjata api itu, lu harus ngelewatin serangkayan tes. Dan setelah lu dapet senjatanya, itu bakal ada pengecekan rutin, yang bikin pemilik senjata api di Jepang, terus diawasi dengan ketat. Tapi, walaupun Jepang ini terkenal sebagai negara yang aman banget, menurut Mike Mochizuki, ketua US-Jepan Relation di George Washington University tadi, menurut dia, dalam beberapa dekade terakhir, sebenarnya kasus penyerangan ke politisi tuh gak jarang-jarang banget terjadinya di Jepang. Makin kesini cenderung makin meningkat. Makanya, menurut dia, setelah kejadian Shinzo Abe ini, kemungkinan besar, sistem keamanan untuk politisi dan kegiatan politik di Jepang tuh bakal dirombak, demi mencegah hal-hal kayak gini terjadi lagi. Dan ya kalau udah kecolongan gini sih, emang rasanya harus dirombak ya. Ya kan? Ya gak sih? Kalau menurut lu gimana? Silahkan komen. Oke, sekian learning back googling kali ini tentang kasus penembakan Shinzo Abe. Yang ternyata ini tuh ada hubungannya sama sekte sesat di Jepang ya. Sejujurnya gue gak mikir ke arah sini sih. Gue sangka ini penyebabnya tuh tadinya misalnya, dia gak puas sama kinerja Shinzo Abe dulu, atau sejenisnya lah. Gak kepikiran gue arahnya bakal ke sekte sesat ini. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terima kasih telah menonton,